Tiga oknum anggota kepolisian Pores Tanjung Jabung Timur diperiksa Propam Polda Jambi. Ketiga oknum polisi ini diduga melepas terduga pengedar narkoba yang berhasil ditangkap warga. Tiga oknum anggota Pores Tanjung Jabung Timur diperiksa bidang Propam Polda Jambi. Pemeriksaan tersebut dilakukan akibat adanya pelaku kasus narkoba yang lepas saat telah diamankan. Kejadian ini terjadi di Blok H Desa Sukamaju, Kejamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Timur. Berdasarkan informasi, awalnya warga Blok H Kejamatan Geragai mengamankan dan menyerahkan tersangka narkoba ketiga anggota polisi yang bertugas dipos jaga COVID-19 wilayah perbatasan Tanjung Timur. Akan tetapi ketiga anggota polisi ini tidak membawa tersangka ke Pores Tanjung Timur. Tersangka justru dilepas tanpa adanya proses hukum. K Pores Tanjung Timur AKBP Dedenur Hidayatullah saat dikonfirmasi membenarkan ada anggotanya yang diperiksa oleh Propam. Ketiga oknum tersebut adalah MN, CD, dan SK. Menjikapi hal ini, K Pores akan mengambil tindakan tegas kepada ketiga anggota tersebut. Tiga oknum anggota polisi dari Satuan Lalu Rintas Pores Tanjung Timur tersebut kini telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam. Kalau untuk itu memang informasi sudah kita tindak lanjut, kita sudah lakukan pemeriksaan kepada yang bersamputan, juga ada langkah-langkah tindakan, baik itu disiplin, kode etik kepada yang bersamputan. Ini tentunya hal yang tidak seharusnya terjadi, sehingganya kami selalu pimpinan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti ini secara pentas. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!